Mata Sinar X Terbang Mata Sinaru NASA sudah terbuka dan siap membuat penemuan-penemuan yang tak terduga. Baru sekitar sebulan di luar angkasa, Imaging X-Ray Polymateria Explorer atau EXPE sudah berlangsung bekerja dan siap fokus ke sebagian dari objek paling panas dan energik di alam raya. EXPE adalah kerjasama antara NASA dan Badan Antaresa Italia. Ia menjadi observator yang luar angkasa pertama yang didikasikan untuk mempelajari polarisasi sinar X yang datang dari objek-objek seperti bintang yang meledak dan lubang hitam. Polarisasi menggambarkan bagaimana sinar X terorientasi sepanjang perjalanan yang menembus ruang angkasa. EXPE diluncurkan ke orbitnya setinggi 600 km di atas ekuator bumi menggunakan roket Falcon 9 pada 9 Desember 2021. Tiang observatorium yang menyediakan jarak fokus Sinar X telah sukses di rentangan pada 15 Desember lalu. Jarak fokus yang dibutuhkan sejauh 4 meter antara detektor dan cermin EXPE yang tak mungkin termodal meroket yang membawahnya sehingga tiang harus dilipat saat diluncurkan. Tim peneliti mesis EXPE menghabiskan 3 minggu berikutnya untuk cek kemampuan manuver arah dan mengatur teleskop-teleskop yang ada. Sepanjang uji yang dilakukan, tim mengarahkan EXPE ke dua target kalibrasi yang terang 1ES1959-650 sebuah lubang hitam dan SMC-X1 sebuah bintang mati yang berpilin atau pulsar. Tingkat kecerahan dari dua sumber itu memudahkan tim untuk melihat kemana Sinar X jatuh pada detektor EXPE yang sensitif polarisasi dan hanya membuat penyesuaian kecil kepada posisi teleskop. Hasilnya, mulai 11 Januari 2022, ISPE sudah mengamani target ilmiah resmi pertamanya yakni Cassiopeia A atau Cass A, sisa-sisa bintang masif yang meledak dalam Supernova sekitar 350 tahun yang lalu di galaksi Bima Sakti. Supernova diisi dengan energi magnet dan mempercepat gerakan partikel mendekati kecepatan cahaya, menjadikan laboratorium untuk mempelajari fisika ekstrim di luar angkasa. EXPE akan memberikan rincian tentang struktur medan magnet Cassi yang tidak dapat diamati dengan cara lain. Dengan mempelajari polarisasi Sinar X, para ilmu dapat mengetahui struktur rincian magnet magnetnya dan situs-situs di mana partikel-partikel ini bertambah cepat. Pengamatan EXPE terhadap Cass A akan berlangsung sekitar 3 minggu. Lalu, rencananya ia akan mengamati lebih dari 30 target selama setahun pertama usianya di luar angkasa. Terima kasih telah menonton!